Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lista Apriyanisari Dari kelompok 32 Akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sintesis dan evaluasi biologis Dari kompleks basa skif Zik 2 dan Cadmium 2 Sebagai agen antibakteri, antifungi, dan antioksidan Jurnal ini dari Mutlak S. Aljah Dali Dan Ahmed A. Al-Sherif Kemudian ada basa skif Basa skif merupakan produk kondensasi senyawa karbonil Berupa aldehida atau keton dengan amina primer Basa skif banyak digunakan pada kimia koordinasi Karena senyawa tersebut dapat membentuk kompleks yang stabil dengan logam Lalu yang kedua ada zinc 2 Zinc memiliki banyak peran penting dalam tubuh Penggunaan zinc 2 untuk invivo telah banyak dilakukan Oleh karena itu dibutuhkan metode baru Dalam penggunaan zinc Seperti contohnya untuk kebutuhan in vitro Lalu yang ketiga ada Cadmium 2 Logam Cadmium bersifat berbahaya bagi tubuh Namun logam ini dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil Dengan ligan dari kelas diosemi karbazon dan hidrazone Di dalam penelitian ini Ligan yang digunakan adalah DMPTHP Atau kepanjangannya dapat dibaca di slide Ligan ini merupakan Basa skif dari kelas diosemi karbazon Lalu logam yang digunakan pada penelitian ini adalah zinc 2 dan Cadmium 2 Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan ikatan yang terbentuk antara ligan dan logam Serta mengevaluasi aktivitas biologis dari senyawa kompleks yang dihasilkan Masuk ke metode Di sini metodenya terdiri dari sintesis ligan Pembentukan kompleks dan uji aktivitas biologis Yang pertama ada sintesis ligan Sintesis ligan terdiri dari dua tahap Yang pertama sintesis PTHP Atau 1-petolihidrazono-propan-2-on Sintesis PTHP ini Di dalam jurnal tidak dijelaskan secara detail Namun hanya disebutkan sintesis tersebut Menggunakan metode yang telah dilaporkan Seperti itu Lalu yang kedua ada sintesis DMPTHP Sintesis DMPTHP DMPTHP ini ligan yang digunakan di penelitian ini DMPTHP disintesis dengan cara PTHP yang telah disintesis pada tahap pertama Ditambahkan dengan Nn-dimethyl-thiosemicarbazid Kemudian campuran itu direflaks 3-4 jam Lalu dihasilkan endapan Endapan yang dihasilkan dicuci dengan diethyl ether lalu dikeringkan Selanjutnya adalah pembentukan senyawa kompleks Pembentukan senyawa kompleks dengan cara Zinc 2+, dalam bentuk larutan Ditambahkan dengan ligan yang telah disintesis Sama halnya dengan cadmium Logam cadmium dalam bentuk larutan Dicampurkan dengan ligan yang telah disintesis Kemudian larutan tersebut direflaks selama 5 jam Lalu endapan yang dihasilkan dicuci dengan etanol lalu dicuci dengan diethyl ether Kemudian endapan yang dihasilkan dikeringkan Selanjutnya uji aktivitas biologis Uji aktivitas biologis ini terdiri dari uji aktivitas antibakteri dan antifungi yang dilakukan dengan metode cakram Lalu uji aktivitas antioksidan yang dilakukan menggunakan metode DPPH Masuk ke hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan disini terdiri dari karakterisasi senyawa Yang terdiri dari IR spektrum Jadi karakterisasi senyawa di dalam jurnal ini dilakukan dengan beberapa instrumen Yang pertama ada IR spektrum, 1 HNMR, UVV spektrum, dan mass spektrum Kemudian yang kedua ada uji aktivitas antioksidan yang dilakukan dengan DPPH Kemudian ada uji aktivitas antibakteri dan antifungi Disini bakteri yang digunakan ada dua yaitu bakteri gram positif Berupa staphylococcus aureus dan bacillus subtilis Kemudian bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli dan Neisseria gonorrhoeae Kemudian ada fungi yang digunakan adalah Aspergillus flavus dan Candida albicans Nah berikut ini adalah hasil dari IR spektrum senyawa ZNDM PTHP CL Disini dapat kita lihat di bilangan gelombang 1615 Ada serapan yang menunjukkan adanya gugus cerang KPN Kemudian serapan juga dihasilkan di bilangan gelombang 798 Yang menandakan adanya gugus C rangkap S Lalu ada juga serapan yang dihasilkan di 3012 Yang merupakan CH Lalu 1548 yang merupakan C rangkap C Kemudian 1082 yang merupakan N Ikatan N dengan N Lalu ikatan ligan dengan logam Ikatan ligan dengan ligan via atom N dan atom S Untuk cadmium itu ditunjukkan di bilangan gelombang 411 dan 298 Lalu untuk ikatan ligan dan logam via atom N dan S Untuk senyawa ZING ditunjukkan pada bilangan gelombang 440 dan 318 Untuk instrumen yang selanjutnya ada HNMR Untuk instrumen HNMR sendiri dihasilkan pergeseran di 10,77 ppm Yang menandakan adanya NH group di sebelah C rangkap S Lalu ada pergeseran juga di 7,36 ppm Yang menandakan adanya azometin group Yaitu CH rangkap N Lalu muncul juga pik di pergeseran 6,911 dan 7,11 ppm Yang menandakan adanya senyawa aromatik Kemudian untuk gugus azometin Berupa CH rangkap N muncul di pergeseran 7,36 ppm Lalu gugus metil muncul di kisaran 2,02 sampai 2,21 ppm Kemudian adanya ikatan koordinasi antara logam dengan ligan DMPTHP via atom N Muncul di pergeseran 11,53 ppm Kemudian ada UVV spectrum Untuk UVV spectrum sendiri Senyawa kompleks ini menghasilkan peak di panjang gelombang 33.020 Yang mengindikasikan adanya transisi dari ikatan peak ke Yang mengindikasikan adanya transisi dari ikatan peak bonding ke anti-bonding Kemudian untuk peak yang muncul di panjang gelombang 2680 Itu mengindikasikan adanya transisi dari elektron bebas atau N Ke ikatan anti-bonding P Nah energi yang dibutuhkan untuk transisi dari P ke anti-bonding P itu lebih besar Lalu yang selanjutnya ada mass spectrum Untuk mass spectrum sendiri dihasilkan beberapa fragment Yang pertama ada fragment dengan M per Z 277 Yang mengindikasikan adanya fragment dari ligan DMPTHP Yaitu berupa C13, H19, N5S Kemudian ada M per Z 375 Yang merupakan fragment dari kompleks ZN DMPTHP CL Kemudian ada fragment dari kompleks CD DMPTHP CL Dengan jumlah M per Z 425 Masuk ke uji aktivitas antibakteri dan anti-fungi Dapat kita lihat di tabel berikut Pada saat DMPTHP berbentuk sebagai free ligan Atau belum berikatan dengan senyawa logam Artinya belum menjadi senyawa kompleks Itu menghasilkan aktivitas antibakteri Baik pada gram positif atau gram negatif Itu aktivitas antibakterinya lebih rendah Dibandingkan pada saat ligan ini Sudah membentuk senyawa kompleks dengan logam Sebagai contoh pada untuk staphylococcus aerus Untuk staphylococcus aureus DMPTHP menghasilkan aktivitas antibakteri 16 Tapi pada saat telah berikatan dengan CD Aktivitas antibakterinya yang dihasilkan lebih tinggi Yaitu 20 Begitu pula dengan ZN ZN DMPTHP menghasilkan aktivitas antibakteri sebesar 18 Sementara DMPTHP yang berbentuk sebagai free ligan Hanya menghasilkan aktivitas antibakteri sebesar 16 Untuk staphylococcus aureus Begitu pula yang hasil yang diperoleh Untuk bakteri-bakteri yang lainnya Kemudian untuk aktivitas antifungi Baik DMPTHP maupun DMPTHP free ligan Maupun bentuk kompleksnya Tidak menghasilkan aktivitas antifungi Untuk aspergillus flavus Namun untuk candida albicans Menghasilkan aktivitas antifungi Sama dengan aktivitas antibakterinya Pada saat DMPTHP berbentuk free ligan Menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih rendah Dibandingkan pada saat DMPTHP sudah berikatan Dan membentuk senyawa kompleks Dengan logam CD maupun ZN Kita dapat lihat pada candida albicans DMPTHP pada saat menjadi free ligan Menghasilkan aktivitas antifungi sebesar 15 Sementara setelah berikatan dengan CD Aktivitas antifunginya naik menjadi 22 Begitu pula dengan ZN naik menjadi 18 Kemudian ada aktivitas antioksidan Untuk aktivitas antioksidan sendiri Digunakan DMPTH Untuk selanjutnya ada Pengujian aktivitas antioksidan Untuk aktivitas antioksidan Dilakukan menggunakan metode DMPTH Dimana prinsip dari metode ini adalah Radikal bebas yang ada di dalam DMPTH Akan bereaksi dengan antioksidan Yang berada dalam sampel Kemudian terjadi perubahan warna Dan perubahan warna tersebut Diukur menggunakan spektrophotometer Di dalam tabel dapat kita lihat Ada aktivitas DMPTH Asam ascorbat atau ascorbic acid Kita bandingkan nilai aktivitas tersebut Dengan DMPTHP Yang masih berupa free ligand Lalu kita Sebagai contoh Untuk yang konsentrasi Disitu konsentrasinya ada 50 100 150 dan 200 Kita lihat yang konsentrasinya 50 Di bagian standar ascorbic acid Dengan konsentrasi 50 mikrogram per mili Memiliki aktivitas 96,8% Untuk standarnya yaitu ascorbic acid Kita bandingkan dengan DMPTHP Yang masih berupa free ligand DMPTHP dengan konsentrasi 50 mikrogram per mili Memiliki aktivitas DMPTH Sebesar 86,11% Sementara pada saat Berikatan dengan ZN Aktivitas DMPTH-nya naik menjadi 88,11% Yang mana mendekati Dengan Angka Yang sesuai dengan standar Yaitu ascorbic acid Kemudian pada saat Dia berikatan dengan cadmium Menghasilkan aktivitas DMPTH Yang lebih tinggi lagi Yaitu sebesar 93,8% Untuk yang konsentrasi 50 mikrogram per mili Begitu pula dengan konsentrasi yang lainnya Pada saat Berupa senyawa free ligand Aktivitas antioksidanya lebih rendah Dibandingkan Pada saat Dia sudah berupa Senyawa kompleks Atau berikatan dengan Logam Disini aktivitas antioksidanya Dari Kompleks cadmium DMPTHP Itu lebih tinggi Dibandingkan Dengan kompleks ZN DMPTHP Baik Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh